Ketua Umum Pengurus Pusat Pertinda, Majen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjung Tak, resmi melantik dan menguguhkan pengurus pertinda Provinsi Jambi, Masa Bakti 2023 hingga 2027, yang diketuai AKP Bedi Hasurugan Padeng, dan Kapten Korps Polisi Militer Irzan Anwar, selaku Ketua Pelaksana. Bertempat di sebuah hotel dalam kota Jambi, setelah 23 Juli 2024 malam. Prosesi pelantikan yang berlangsung hikmat dan penuh subagat kebersamaan ini diharapkan terwujudnya prestasi olahraga tinju Indonesia. Atas nama Pertinda Indonesia, Majen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjung Tak, mengucapkan selamat kepada AKP Bedi Padeng, beserta seluruh jajaran pengurus baru Pertinda Jambi. Ia pun meminta jadikan lima tahun ke depan ini, menjadi tahun-tahun menuju prestasi. Berikutnya, Komarudin Simanjung Tak juga menyampaikan terima kasih dan bangga kepada Ketua dengan pengurus yang kelapa atas dedikasi Gah dalam memajukan prestasi olahraga tinju Jambi. Prestasi itu hanya bisa dicapai apabila semua ketua dan seluruh pengurus bekerja kompak bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya oleh ketua. Jadi dengan kebersamaan, dengan soliditas, pengurus ketua dan semuanya, pasti prestasi itu akan tercapai. Tentunya dengan disiplin dan tidak pernah melihat waktu itu hari baik dan hari seterusnya. Semua hari baik buat rencana tentukan tujuan. Optimis di tangan Pak Bedi, Pertinda ini akan layak, akan semakin bagus karena saya lihat dari sore kami bergaul, ada hal-hal yang energi positif yang membuat pengurus menjadi semangat untuk meraih prestasi. Sementara itu, Ketua Peng Prof. Pertinda Jambi, AKP Bedi Hasurugan Pate, usah dilantik penyampaikan bahwa dirinya sangat siap mengemban amanah ini dan berdekat membawa jambang olahraga tinju Jambi berprestasi di Kajah Nasional. Ini mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan kepada kita, kita bisa lebih maju membawa nama Jambi ke tingkat nasional dan mohon dukungan dari seluruh masyarakat Jambi, baik itu pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat, baik itu dari pusat maupun dari daerah kita sendiri. Terima kasih Pak. Kedepan mungkin sudah ada rencana Bang untuk program-program kedepan Pertinda? Kalau kita fokus sekarang ini ANAPP-LP Pak, karena ANAPP-LP kita ada 5, 6, itu lumayan semua dan ini akan menghadapi POPNAS waktu yang paling dekat ini. Dan mudah-mudahan kita lihat saja hasilnya nanti, karena kita bisa menjawab dengan prestasi, bukan dengan omongan. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Pertina, selamat buat Bang Ketua Beni Paneng, semoga Pertina di Provinsi Jambi ini prestasinya semakin meningkat. Kita tahu bahwa tinju di Provinsi Jambi adalah salah satu cabar unggulan Provinsi Jambi. Karena kita lihat PON Papua kemarin, kita mendapatkan 2 perunggu di PON Papua. Ya mudah-mudahan walaupun si Yunsa dan Yulianti Galingging tidak main karena usia, ya mudah-mudahan yang satu kita bawa ke PON Aceh Sumut ini bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Mungkin insya Allah yang mendalim emas itu harapan masyarakat.